Bapak-Ibu, pada kesempatan kali ini kita bersuah lagi dalam rangka menjelaskan bagaimana terapi sakit dikaitkan dengan sujok treatment-nya. Dan sudah dihadir di tengah kita, guru kita, Madam Bupinder Kaur, yang akan menjelaskan secara detail bagaimana case yang akan kita bahas adalah terkait dengan frozen shoulder. Frozen shoulder sering sekali kita jumpai karena kondisi kerja dan sebagainya, dan ini jadi masalah. Dan insya Allah kali ini akan kita bahas bagaimana penanganannya. Oke, Madam, please. Oke, so now we'll talk about frozen shoulder. It can be left frozen shoulder or right frozen shoulder. Ya, kita akan bahas frozen shoulder apakah itu di sisi kiri ataupun di sisi kanan. So, according to standard correspondence system, you see side two fingers are your arms and this top joint is shoulder joint. Nah, kalau kita lihat di basic standard system, ya, korespondensi, maka dua jari yang telunjuk dan jari kelingking, di sisi paling atasnya itu adalah bagian dari shoulder, ya. It is very good that if you have left frozen shoulder, you choose left hand, and if you have right frozen shoulder, you choose right hand. Nah, yang baik adalah, Bapak Ibu, kalau di sebelah kiri yang sakit pakai tangan kiri, kalau di kanan yang sakit pakai tangan kanan. Yes, so, when you see this hand, left hand right is very simple, you have to match with your body. First, you keep your hand like this. This is a bending posture, and our body is also, this side is bending. Ya, jadi, Anda letakkan tangan Anda seperti ini, ya, karena ini yang bisa kita tekuk, dan tangan ini juga bisa ditekuk, nah, itu bagiannya, posisinya di situ. After keeping this posture, then, you just match with your body, this side is left, so in your hand also, this side is left. Don't keep your hand like this. Hmm, jadi patokannya, bagian depan ini tubuh dengan bagian depan ini, ya, sehingga kemudian letakkan posture seperti ini, maka yang kiri adalah bagian kiri, yang kanan adalah bagian kanan. Yes, so, now, this upper joint is left upper, this is left shoulder. If you have left shoulder, or if you have right shoulder, you have to focus these joints. First, you have to do ring massage. Hmm, jadi, kalau sebelah kiri soldernya yang frozen, maka pakai jari ini, ya, di ruas seperti ini. Nah, kalau yang kanan berarti di jari yang ini, kalau kita pakai tangan kiri. Dan, yang kedua, Anda bisa melakukan juga dengan ring massage. Yes, so, very nicely, you should do this ring massage several times a day, at least one or two minutes on this joint. Hmm, lakukan ring massage, ya, untuk satu jari tadi, ya, selama satu sampai dua menit, dan lakukan setiap hari, ya. Yes, and now I will show you practical demonstration. Nah, kita akan lakukan bagaimana prakteknya. Sharing my screen. Nah, ini akan di-sharing screen-nya, Bapak-Ibu, ya. Please, Madam. So, you have to do ring massage, you can see. Here also, I want to focus skin and bone correspondence. Nah, ini Anda bisa lakukan ring massage, ya, dan di korespondensi kulit dan tulang. So, this area, and this area, you have to pay attention while doing ring massage and while doing manual massage. Ya, ketika Anda melakukan manual, ya, massage, pijatan manual, atau dengan pakai ring, dua area ini, ya, kulit dan tulang ini jadi perhatian. So, massage nicely. Maka, lakukan pijatan dengan baik. If left shoulder, choose this hand. If right shoulder, right frozen shoulder, choose this hand. Ya, kalau tadi, di sebelah kiri sakitnya, ya, maka pakai tangan kiri. Kalau yang kanan, frozen shoulder-nya, maka pakai tangan kanan. Like this. Nah, seperti itu pijatannya, ya, baik di batas kulit maupun batas tulang tadi. Second step for massaging, you have to focus all these upper joints. According to finger system, shoulder joint is here. Nah, terkait dengan sistem jari, maka ruas pertama dari ujung jari, itu adalah batas terkait dengan bahu, ya. So, massage all top joint for one minute. Jadi, lakukan pijatan, ya, di ruas paling atas ini, ya, untuk masing-masing jari, satu menit. Yes. After this, try to find painful point. Nah, setelah itu, baru cari mana titik yang paling nyeri di situ, menggunakan probe. Ini ada garis, ya, garis putus-putus yang membatasi antara yin dan yang, ya. Nah, di situ ada garisnya. Ini adalah sisi kanan, ya, dari shoulder. Yes, and this is left shoulder, this side. Nah, ini adalah left shoulder, jadi bahu sebelah kiri. If you are confused about left and right, then you can put additional seed, both left and right shoulder, no side effect. Yes, yes. Jadi, kalau Anda masih bingung kiri dan kanan, cukup Anda lakukan di kedua sisinya, ya. So, you should check on all fingers which point is more painful. Nah, Anda lakukan ceknya di semua jari mana yang paling nyeri, di jari mana. Accordingly, you can put seed. Nah, setelah itu, baru Anda bisa lakukan dengan peletakan biji-bijian. So, seeds on both side. Ya, di dua sisi, ya, karena kita tadi mungkin banyak pemula juga di sini. White dot will touch the joint. Jadi, this point. Nempelnya, ya, di ruas paling sisi luar, ya. Di dua sisi. White dot means the seed white. Nah, ini karena kita pakai kacang hijau, maka titik yang putihnya itu yang harus nempel di kulit. Yeah, this is sprouting end. Ya, ini adalah titik tumbuhnya, ya. Nah, untuk yang di basic system, maka di daerah komplit di sini adalah kaitan dengan shoulder juga, ya, yang sebelah kiri. Lakukan pijatan seperti ini. Yes, also do twist of this area. Juga dilakukan seperti pijatan madame. Twist seperti ini, ya, di twist gitu, ya. You can do on both hands. Anda bisa lakukan juga di dua tangan. And then. With the help of seeds. Nah, dengan bantuan biji-bijian, ya, ya, Bapak Ibu bisa nanti lakukan juga pemasangan biji-bijian di situ. Yes. You can do like this. Nah, lakukan seperti lingkaran, ya, di ruas itu. Jadi, sepanjang ruas itu lakukan dengan penempelan biji-bijian. Nah, sama dengan korespondensi tulang, maka itu adalah juga zona dari shoulder, bahunya. So, you can arrange seeds like this. Ya, Anda bisa lakukan, ya, seperti ini pemasangan biji-bijiannya secara bulat. And paste here, and then press from time to time. Jadi, Anda bisa lakukan di situ penempelan, kemudian lakukan pijatan dari waktu ke waktu. Read front and back, because according to bone correspondence, this is also area for shoulder point. Nah, juga, ya, Anda bisa lakukan di dua area, ya, di situ ada depan dan belakang, karena kita korespondensinya adalah tulang. Then, you can press from time to time. Dan Anda bisa lakukan pijatan juga sama, dari waktu ke waktu. Also, before putting seeds, you can also try energy flow therapy, meridian sujoki. Sama, kalau memang sebelum melakukan tadi, pemasangan biji juga dilakukan dengan energi flow therapy, ya. This is bar magnet. Nah, Anda bisa lakukan dengan magnet bar. So, on the meridian, di meridian, you can try on small intestine meridian first. Ya, pertama bisa lakukan di meridian usus kecil. Yes, so this side meridian, you see this side meridian, you should put bar magnet like this. This is energy flow therapy. Sometimes, in one minute pain goes away. Ya, ini energi flow therapy menggunakan magnet. Kadang-kadang, hanya beberapa menit juga sudah selesai nyerinya. Seperti itu, ya, peletakannya. Yes, yellow should see the nail side. Nah, yang warna kuning itu harus melihat kuku, ya. Wait for one minute and check. Ya, satu menit, dia dicek. Ya, ditunggu. If you are okay, relax, then you can keep this magnet for a few minutes until you feel that, yes, pain is relieved. Ya, jadi ketika Anda merasa relax, maka Anda bisa letakkan itu selama beberapa menit sampai memang rilis, ya, sakitnya. Don't keep for more than two hours. And also don't keep during sleeping. Ya, jangan lebih dari dua jam, dan jangan juga dibawa tidur. Yes, and if in any case you feel aggravation, you should change the magnet. Nah, tapi kalau ketika Anda letakkan setelah tadi satu menit, Anda merasa malah tambah tidak enak, maka Anda bisa balik arahnya. Yes. Yang putihnya yang dekat kuku. Sometimes in half an hour, you feel very good, comfortable, and relieved, then you should immediately remove this magnet. Ya, kalau ternyata hanya 30 menit Anda sudah hilang sakitnya, ya, langsung lepas, ya. And also in both hands, in this area, in the web area, in this, when you see this, two bones meeting, in this V point, this area massaging is very nice for all pain and shoulder diseases, cervical diseases. Jadi untuk menggunakan ini ya, jari ini, ada V point tadi ya, ada huruf V ya, maka titik tengah-tengahnya ini, ini juga bagus untuk selain shoulder, juga cervical. You can also put this dry piece here. Ya, Anda juga bisa lakukan dengan ini ya, bijian juga ini ya. And then press from time to time. Nah, Anda bisa lakukan pijatan waktu ke waktu. In foot, if it is left shoulder, then in left foot, this joint is your shoulder joint, this joint. Nah, sama ya, ketika Anda melakukannya di kaki kiri, maka ruas yang paling bawah, ini yang menjadi shoulder tadi, ada bahu tadi. And in right foot, same toe, last joint is your right shoulder joint. Nah, sama ya, ruas yang terakhir ini adalah ruas dari shoulder. But this is left foot, so this is left shoulder joint, this area you have to massage and gently twist, ring massage, and then put seams. Ya, jadi di ruas yang ini kiri ya, berarti dia mewakili tadi bahu kiri, maka bisa dilakukan pijatan, lakukan ring massage ya, Ya, lakukan twist di situ. And also, according to, you know, big arm system, this is area of cervical. Big arm system. Jadi dengan bagian tangan besar, ya, big arm system, maka ini adalah bagian dari cervical. So, for all arm diseases, we should focus cervical point, check all points, if you find any pain here, you can fix the seat in this area. Hmm, jadi ini areal yang besar ya, di tangan kita, maka Anda bisa lakukan di ruas yin maupun yang, mana titik yang paling nyeri, dan bisa dilakukan peletakan sit di situ ya. Yes, and then finally, don't neglect this cervical area, for any arm disease, this is our sujok cervical, try to check painful point, and if you don't find painful point, just put seeds in a chain and wrap this area. Ya, jadi jangan lupa yang terakhir adalah, bahwa semua gangguan tangan, lengan, dan sebagainya itu ada, juga bagusnya kita terapi cervical area, lakukan dulu cari pencarian titik nyerinya, jika memang ketemu atau tidak, tadi Anda lakukan dengan rantai, pasang rantai bijian di situ. Kemudian, letakkan di area cervical, seperti itu. And then, keep this ring in your pocket, and whenever you are free, do ring massage on all fingers, so that your nerves and circulation becomes very flexible and smooth. Nah, juga jangan lupa untuk mengantongi ring massage ini, sehingga kapanpun dan dimanapun Anda bisa melakukan pijatan di area shoulder tadi, sehingga kesembuhan Anda akan semakin baik. So, continuously do this treatment for at least two weeks, and if you, sometimes you will see results in one day, one minute, and sometimes two weeks. Ya, jadi Anda paling tidak melakukan terapinya selama dua minggu ya, kadang-kadang bisa jadi reaksinya menit, detik, hilang, atau maksimal mungkin Anda butuh dua minggu. Yes. Oke. Oke, Madam, thank you ya. Bapak, Ibu, kalau ada saran, ada testimoni setelah melakukan ini, bisa di chat box kita nanti ditulis di situ ya, sehingga ini juga bagus buat, atau pengenalan ke yang lain. Thank you. Oke, Madam, thank you very much. Thank you so much. Thank you.